Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Baby Tania Kitchen Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat tahu katsu yang super simple bikinnya namun tetap enak dan crispy Langkah pertama, ke dalam wadah masukkan 3 sendok makan tepung terigu Di sini saya memakai protein sedang, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, lalu garam, kaldu bubuk dan juga lada bubuk Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Kemudian kocok lepas 1 butir telur Kemudian siapkan tepung roti secukupnya Dan bahan yang terakhir adalah 4 hingga 5 buah tahu putih Belah menjadi 2 bagian seperti yang ada di video Di sini saya menggunakan tahu putih ukuran kecil cenderung sedang Kemudian balurkan tahu putih ke adonan tepung terigu dan kawan-kawan tadi Baru kemudian masukkan ke dalam kocokan telur Lalu baluri dengan tepung roti Di sini saya memakai tepung panir ya teman-teman Ulangi langkah yang sama di tahu berikutnya hingga selesai ya Dan ini dia tahu katsu nya siap untuk digoreng Goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang cenderung kecil saja ya teman-teman Goreng hingga matang atau kuning keemasan Dan jangan lupa dibalik ya teman-teman Ia menitul ve alam selamat menikmati bagaimana teman-teman cukup mudah dan simple bukan bumbunya pas dalamnya lembut empuk dan luarnya crispy oke teman-teman selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh